Polri menegaskan hasil keputusan Sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKIP Banding terhadap mantan Kadir Perupam Polri Irjen Verdi Sambo akan bersifat final dan juga mengikat. Kepala Divisi Umas Polri Irjen Deddy Prasetyo menegaskan Verdi Sambo tak lagi bisa melakukan upaya hukum lain atau upaya hukum apapun atas hasil keputusan ini. Deddy menegaskan Sidang KKIP Banding ini merupakan komitmen ke Polri Jenderalis Josigit Prabowo agar proses pelaksanaan Sidang Etik terhadap Verdi Sambo dituntaskan. Verdi Sambo mengajukan banding atas putusan Sidang KKIP yang memecat dirinya. Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat ini diputuskan setelah ia terbukti menjadi tersangka kaksus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua, Verdi Sambo juga telah ditetapkan sebagai tersangka terkait obstruction of justice atau menghalangi penyidikan Brigadir J. Dalam Sidang KKIP terhadap Verdi Sambo digilar pada 25 hingga 26 Agustus lalu. Dalam Sidang itu Sambo pun mengajukan banding. Seusai dipecat, Polri menegaskan tak ada upacara atau seremonial PTDH Irjen Verdi Sambo sebagai Polri. Sebagai perwakilan bentuk seremonial, Deddy mengatakan Polri nantinya hanya akan melakukan penyerahan berkas administrasi PTDH pada Verdi Sambo. Verdi Sambo atau kuasa hukumnya juga tak dihadirkan dalam pelaksanaan Sidang Banding tersebut. Dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh Sidang Komisi Banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya, dan keputusan Sidang Banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Opa Kapolri untuk segera dituntaskan ya proses terkait kasus-kasus politik ya di durian 3 yang kemarin. Ya, silahkan kan. Saya rasa itu aja yang perlu saya sampaikan sekaligus penegasan yang saya informasikan kepada teman-teman media. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.